Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia media pewaris pajajaran. Sebelum menyaksikan kabar terbaru dari dapur redaksi yang kami sajikan, sebelumnya, silahkan like dan subscribe serta komentarnya di channel kesayangan Anda. Terima kasih. Seolah situasi wilayah kecamatan Cicalengka, dalam kondisi mencekam serta genting, semuanya itu adalah berita bohong atau hoaks. Kita sebagai masyarakat harus lebih selektif, dalam menyikapinya serta cerdas. Jangan asal ser ke grup Netsos. Ungkapan ini dilontarkan oleh Kapolsek Cicalengka AKP Denirus Nandar SH, MH ketika diwawancara awak media pewaris pajajaran di alun-alun Cicalengka, Kamis malam tanggal 29 September tahun 2022. Masih menurut Kapolsek, pihaknya beserta jajaran kepolisian, dibantu dari unsur TNI yaitu Koramil Cicalengka, beserta masyarakat, ikut memantau serta mengantisipasi situasi, di mana banyak beredar tentang informasi genting di wilayah Cicalengka, di grup WhatsApp ataupun Netsos itu adalah tidak benar, ujar Kapolsek. Kapolsek memastikan, bahwa situasi wilayah Cicalengka aman dan kondusif, tidak ada kejadian yang aneh-aneh, dan Kapolsek pun sekali lagi menegaskan, bahwa video yang beredar itu hoap, dan merupakan kejadian entah di mana dan sudah lama kejadiannya, tegas Kapolsek, kepada awak media pewaris pajajaran yang mewawancarainya. Pak Kapolsek izin situasi Cicalengka saat ini, bahwa banyak di media sosial yang menyatakan bahwa Cicalengka itu gendeng. Gimana tanggapan Pak Kapolsek? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang berkenan dunia warga Cicalengka. Saya informasikan bahwa pada malam hari ini, situasi Cicalengka aman dan kondusif, berkait adanya pemberitaan-pemberitaan yang ada di metros, ataupun di WA Group, itu adalah berita hoap. Jadi, saya mengimbau, di luar biasa itu, warga masyarakat bahwa apa yang diperintahkan, apa yang diinformatikan, itu adalah uang, artinya tidak benar. Harapan buat masyarakat dengan ini gimana? Untuk masalah khususnya Cicalengka? Saya mengimbau tidak asal menerima informasi, kemudian meneruskan informasi itu. Jadi, harus bijak untuk mendapatkan informasi dan tidak diteruskan lagi ke media sosial lainnya, karena memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Cicalengka aman, kondusif? Selanjutnya, di tempat terpisah menurut Kepala Bakes Bampol Kabupaten Bandung, Ajat Sudrajat SH, MSI ketika dihubungi melalui telepon selularnya mengatakan, perihal ada gesekan antara ormas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya sebagai pembina di semua organisasi kemasyarakatan maupun LSM mengaku, memang telah terjadi gesekan sehingga menimbulkan perkelahian di wilayah kecamatan Cikancung, namun semuanya sudah selesai menemui jalan perdamaian, yang dilaksanakan di Mapolresta Bandung serta disaksikan langsung oleh Kapolresta Bandung, Kombes Polkus Waro Wibowo, dan kedua belah pihak menyatakan berdamai, dan sudah menyatakan bersaudara, pungkas ajak kepada media pewaris pajajaran yang mewawancarainya. Bun dan Lena kontributor media pewaris pajajaran melaporkan dari Cicalengka Kabupaten Bandung. Jika tidak sehat, dan siap-siap, 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 Terima kasih telah menonton!